Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ania Rahmawati Surya Putri Camat Bojong Wakidul Dan saya Tisna sebagai Lurah Cibaduyut Saya ingin memperkenalkan kecamatan Bojong Wakidul Dengan jumlah penduduk 76.562 orang Dan jumlah kakaknya adalah 21.465 Dengan jumlah RT 261 dan jumlah RW 44 RW Bojong Wakidul ini terdiri dari 6 kelurahan Yaitu Kelurahan Situsahir, Kelurahan Kebonlegak, Kelurahan Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut Kido, Cibaduyut Wetan, dan Kelurahan Mekarwangi Mungkin juga saya ingin menampilkan adalah Inovasi-inovasi yang ada di kecamatan Bojong Wakidul adalah salah satunya Kegiatan kita adalah dengan adanya Senin tanpa PKL Yang sudah berjalan 3 tahun Ini Alhamdulillah sampai saat ini Masih berjalan Kemudian juga kita ada inovasi yang terbaru adalah dengan adanya kampung kreatif Sepatu Cibaduyut Di RW 103, Kelurahan Cibaduyut Dimana kenapa kita mengambil kampung kreatif Cibaduyut Sepatu Cibaduyut Karena di Cibaduyut ini kita sudah tahu bahwa Ada produk-produk umulan Yaitu sepatu Kalau di Cibaduyut mungkin lebih terkenal adalah bengkel-bengkel sepatu Disana itu masyarakatnya sangat luar biasa Kenapa? Karena disanalah produk sepatu yang ada di Cibaduyut ini Adalah produk kukal Dan banyak juga yang produk yang mungkin orang lebih cenderung adalah merek Disitu banyak yang mungkin maklun ya Kalau berbicara Cibaduyut Pasti orang akan berbicara sepatu Karena Cibaduyut itu terkenal Tapi kalau bojong wakil Mayoritas orang adalah Di sebelah mana Cibaduyut itu Tapi ketika orang berbicara Menanyakan Cibaduyut pasti tahu Ada Cibaduyut Dimana lebih panjang Di Kampung Kreatif Cibaduyut juga ada seni Ada warga masyarakat yang mempunyai berbagai macam seni budaya Nah disitulah warga masyarakat ini Ekspresinya ditampilkan Karena di setiap malam minggu Setiap malam minggu itu di Kampung Kreatif Cibaduyut Ini baru di kelurahan saja Ini baru di kelurahan saja Itu ditampilkan berbagai macam kreatifitas Kreatifitas seni dan budaya Nah ini di Kampung Kreatif Cibaduyut jadi RWN 03 Karena masuk juga di kelurahan Masuk ke kelurahan Cibaduyut Ini tidak begitu jauh Nah disitu Dari warga masyarakat yang hanya Di warga RWN 03 Kreatifitasnya itu juga dari warga masyarakat Di sekecamatan Bojongluak Bisa dari kerurahan mana itu ketika ada kreatifitas Ini silahkan untuk ditampilkan Kenapa karma Biar warga masyarakatnya tidak hanya Pergi keluar dari kecamatan Bojongluak Tapi di Bojongluak Sendiri itu ada kreatifitas Nah kalau di pinggir jalan itu adalah Toko-toko sepatu Tetapi kalau sudah ke dalam itu adalah Mereka adalah pembuat-pembuat sepatu Penca silat Ada wayang Kemudian ada yang Apa itu namanya Karawitan Kemudian juga Ada disitu juga dari Sekolah Kristen Itu juga mereka menampilkan Apa pembarungan ya Barungsai Itu banyak Nah itu ditampilkan hampir setiap malam minggu Nah sekarang itu Per dua minggu ya Per dua minggu Di Cibadut itu ditampilkan Belum per malam minggu ya Tapi per dua minggu Kemarin itu baru per satu bulan Itu ditampilkan Sekarang per dua minggu Kita tampilkan kegiatan-kegiatan Kreatifitas dari Warga masyarakat Di situ pun ada Kuliner dari ibu-ibu Ya lumayan lah gitu ya Untuk mereka Karena Di RWN 03 pun Sekarang itu Dijadikan untuk Penilaian P2 WKSS Jadi kreatifitas ibu-ibunya Memang sangat luar biasa disana Nah ini sepatu ini Memang sudah ada yang ekspor Sudah ada yang ekspor Ada juga yang memang Masih lokal Nah ini diharapkan Untuk kecamatan ini sendiri Supaya Cibaduit ini tidak padam Karena kalau Karena daya saing Begitu sangat luar biasa ya Daya saingnya sangat luar biasa Sehingga Produk-produk sepatu ini Memang harus lebih kreatif lagi Harus lebih banyak inovasi lagi Jadi kita Diadakan lah Pelatihan-pelatihan Untuk Warga masyarakat Yang ada di Cibaduit ini Untuk kreatifitas sepatu Itu bagaimana misalnya Kalau sekarang itu kan Zaman now ya Banyak yang online Bagaimana sih Cara online itu Itu juga sudah ada Karena disana itu Bukan hanya yang tua-tua Yang muda-muda pun ada Jadi mereka itu Mayoritas adalah Kreatifitas dari Warga masyarakat Dari turun-temurun Jadi yang dulunya Orang tuanya Tukang sepatu Sekarang itu Mereka juga ada yang meneruskan Tetapi Tidak men Tapi ada juga yang Tidak diteruskan oleh Anak-anaknya Karena turun-temurun Jadi mereka itu Hanya membuat sepatu Hasil daripada Bagaimana orang tuanya Membuat sepatu Nah itu juga harus kita Dobrak Harus kita Bagaimana mereka itu Ada inovasi Untuk sepatu-sepatu Karena model-model Sepatu sekarang itu kan Sangat luar biasa Nah itu juga ada Pelatihan-pelatihan Untuk mereka Kita kerjasama juga Dengan UPT UPT ya Dan UPT persepatuan Di sana juga ada Kemudian disitu juga Anak-anak Tarunannya juga Alhamdulillah aktif ya Mereka pun membuat Bagaimana sepatu itu Bisa Lebih Trend lagi Nah ini juga Salah satunya adalah Dengan adanya Pelatihan-pelatihan Kemudian juga Dari adanya Workshop Workshop ya Ada workshop Ada kreativitas Jadi setiap ada Event-event Warga masyarakat Untuk peserta Mempromosikan Sepatu-sepatu itu Karena kita kan Tidak ingin Coba duit ini Warga masyarakatnya Yang tadinya Persepatuan Kemudian padam Kemudian Sepatu itu adalah Bukan dari warga Ciba duit Tetapi dari Misalnya dari Bogor Karena disanapun Kalau di toko-toko itu Ada juga sepatu Yang memang bukan produk Bojong loakidul Itu ada sepatu Yang memang produknya Dari daerah lain Nah itu yang harus Kita pertahankan adalah Bagaimana Ciba duit ini Sepatunya bisa Lebih kreativitas lagi Karena saya yakin Bahwa Warga Bojong loakidul Ini Warga Ciba duit Ini adalah Mereka adalah Betul-betul Sangat luar biasa Untuk membuat sepatu Nah kalau Berbicara sepatu Bermerk Disitu pun ada Sepatu bermerk Banyak sepatu Kalau kita keliling-keliling Disana Nah ini mudah-mudahan Dengan kita Berupaya terus Bagaimana Ciba duit itu Bisa berkembang Lebih maju lagi Kita banyak Banyak Beraktivitas Di warga masyarakat Kalau Senin tanpa PKI itu Di Ciba duit Di keluarga Ciba duit Sepanjang jalan Ciba duit Sepanjang jalan Ciba duit Sampai dengan Terminal Sampai lebih panjang Sampai pasar Lebih panjang Itu sepanjang jalan Itu disitu Senin tanpa PKI Dan itu sudah Berjalan 3 tahun Alhamdulillah Sekarang masih bertahan Tapi masih adalah Kalau yang bandar-bandar Yang tidak tahu Yang ada PKI yang baru Itu Biasanya Mereka yang datang Biasanya mereka juga Ada juga PKI yang bermobil Itu yang sulit Jadi kita Ngebrak-ngebrak Itu saja yang PKI Kenapa kita Ngambil Senin Tanpa PKI Karena Ciba duit Itu sudah jelas Selalu aja Kemacetan Setiap hari Senin Itu Macet Jadi kita ambil Senin tanpa PKI Dan mereka Senin Sehari Senin Itu adalah Untuk berbersih Kita ajak mereka Untuk berberes Nah Senin tanpa PKI Ini bukan hanya Dari tingkat Kecampatan Disitu juga ada Dari paguyuban Ormas Dari paguyuban PKI Itu untuk bersama-sama Membersihkan Ciba duit Dan Lebih panjang Dan alhamdulillah Sampai saat ini Bisa bertahan Karena kebersamaan Dari kita semua Komitmen Kita membuat komitmen dulu Kalau dikatakan Sekarang Omset menurun Kemudian juga Apa nama itu Itu sebetulnya kan Fluktuasi gitu Fluktuasi terhadap Apa namanya itu Produktivitas Kemudian juga Kunjungan Wisata Di gerurah Atau di kawasan Ciba duit Bu Camat Melihat seperti ini Ini harus ada Terobosan-terobosan Apa itu terobosannya Yaitu Adanya Kampung Kreatif Sentra Sepatu Ciba duit Dan sebagai Pilot projectnya Kebetulan di Kelurahan Ciba duit Saya di RW03 Saya akan plot Menjadi suatu Kampung Kreatif Sentra Sepatu Ciba duit Karena memang Disitu juga Mayoritas Pengerajin sepatu Tadi sampaikan Bu Camat Kalau istilah Ciba duit itu Kalau yang buka Di rumah Itu namanya Bengkel Jadi pemahaman kita Kalau bengkel itu Bagi mobil Motor Ini bengkel Sepatu itu Yang di rumah-rumah Disamping tadi Juga ibu samat Menyampaikan Ada yang maklun juga Ini pesanan-pesanan Toko Nah kemudian Ini Arahan Bu Camat Saya Implementasikan Di lapangan Kami Gali potensi Yang ada Dan memang GRW03 Itu sangat memungkinkan Untuk Ditumbuk Kembangkan Kawasan Kreatif Baik seninya Maupun juga Sepatu Pengerajin sepatu Dari sisi Strategi Yang kita ingin Kembangkan Jadi Pengunjung itu Pengunjung Misata Ke Ciba duit itu Kita arahkan Tidak saja Beli di toko-toko Sepatu Tapi kita akan Ajak ke Pengerajin-pengerajin Yang ada Karena disitu Kalau ke Pengerajin Atau ke Bengkel-bengkel Biasanya Harganya Itu bisa Lebih murah Dari yang di toko Karena di toko kan ada Pajaknya Ada Apa namanya Itu biaya Untuk karyawannya Kalau langsung Dari pengerajin Ini bisa Sedikit lah Menurun Dari Dibandingkan Harga Di toko Nah kemudian Di Cibaduyut Saya gali potensi Seni lokal Seni lokal ini Alhamdulillah Telah teragendakan Tadi disampaikan oleh Bu Camat Memang betul Kita Jajaki dulu Di tingkat kelurahan Kemudian juga Di RW Jadi kalau Apa yang saya Gambarkan Seni lokal ini Seni lokal Pencasilat Sebetulnya Tapi berkreasi Seperti di Tempat yang lain itu Ada sisingaan Nah Kalau di Cibaduy itu Dodombaan Jadi singanya itu Diganti sama domba Dan ini Saya sudah berkolaborasi Dengan Kerjasama Dengan M Square Nah Kalau itu Di M Square Bapak Ibu Bisa datang Kesana Tiap hari Sabtu dan Minggu Itu ada pentas Yang jelas Kami kerjasama Dengan Pihak pengelola M Square itu Mau ada Pengunjung Atau tidak ada Kesenian Berjalan terus Seperti halnya Juga Kalau di tempat wisata Seperti Bali Di Uluwatu Itu kan Ada tidak ada penonton Tarik kecak itu Jalan aja Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Camat Betapa kita Terperangahnya Ketika di Bali Waktu jalan-jalan Dengan Bu Camat Pasti banding Ada toko Sepatu Cibaduyut Di situ Tidak ada toko Kawasan Cibaduyut Nah Saya itu Ini tadi disampaikan oleh Bu Camat Kalau Bojonglu Akidul Dimana Pasti dia Tidak ngerti Bojonglu Akidul Dimana Tapi kalau Ditanya Cibaduyut Dimana Dia pasti Paham Nah ini Cibaduyut Itu Merupakan suatu Jalan Atau kawasan Yang dimulai Dari patung Atau tubuh sepatu Ini Kalau masuknya Kota Bandung Sampai Di bawah Jebatan Tol itu Ada terowongan Nah itu Ke utara Itu kota Bandung Ke selatannya Itu adalah Kabupaten Bandung Itu sebetulnya Jalan Cibaduyut Sampai Rancamanyar Juga Jalan Cibaduyut Jadi kebupaten Kota Gitu kan Nah Kami Sangat berharap Disupport Juga oleh Bu Cama Menumbuh Kembangkan Seni kreativitas Seni yang ada Dan bukan itu saja Calum juga ada Kemudian juga Yang kesenia Rerici Juga ada Nah ini Kita akan Agendakan Setiap waktu Yang telah kita Tentukan Untuk Melaksanakan Aktivitasnya Dan Ini perlu Di Apa namanya Itu Di Apresiasi Kemudian Ada Apa Trajek Bandros Ternyata Disupp Menterayekan Cibaduyut Alun-alun Nah ini juga sangat mendukung Jadi Ketika ada Infrastruktur Atau sarana yang lain Ke Cibaduyut Nah ini juga Diharapkan Ada Ada dampak yang positif Terhadap Kegiatan ekonomi Di Cibaduyut Khususnya Di Bojongloa Kidul Umumnya Dan Kota Bandung Nah Diharapkan Destinasi Wisata Itu Masuk Nah Kemudian Saya lihat Sendiri Ternyata Animo Dari Pengunjung Yang turun Dari Bis Antara Apa Kota Itu Yang Ada Apa Namanya Itu Terminal Besar Itu Di Dalam M Square Itu Yang Tempat Parkir Bis Atau Juga Dengan Bis Bandros Jadi Kalau Mau Naik Bandros Sambil Nunggu Giliran Untuk Naik Ya Bisa Dihibur Dengan Kesenian Itu Gitu Ya Tanpa Bayar Tapi Kalau Untuk Naik Dodombaan Itu Biasanya Kebanyakan Anak-anak Sambil Selfie Sambil Dipoto Gitu Itu Biasanya Nyawer Gitu Memberikan Saweran Ada Yang 20.000 Ada 50.000 Sempat Saya Tanyakan Sampai Dapet Lebih Dari 3.000 Dia Yang Ngangkut Nudodombaannya Sambil Ngibing Nah Dari Situ Kami Harapkan Tadi Bu Cama Menyinggung Masalah Kuliner Kebetulan Di Cebadulit Juga Ada Produk Produk Unggulan Kuliner Dan Juga Makanan Nah Ini Bisa Di Ikut Certakan Dalam Kegiatan Kegiatan Yang Memang Nanti Bersatu Dengan Kesenian Ada Kulinernya Ada Makanannya Kemudian Juga Hasil Apa Kerajinannya Ada Sepatu Juga Ada Gantungan Kunci Juga Jadi Gantungan Kunci Kunci Itu Sebetulnya Limbah Dari Pembuatan Sepatu Jadi Kalau Sepatunya Ini Sudah Dibikin Pola Kan Dari Sedikit Sedikit Itu Kan Dipotong Nah Biasanya Itu Kan Akan Menjadi Sampah Dibuang Tapi Dengan Kreativitasnya Dengan Di bawah Bimbingan Dari SKPD SKPD Yang Lainnya Itu Bisa Juga Menghasilkan Buang Dan Mudah-mudahan Apa Yang Menjadi Motivasi Bucamat Sebelumnya Memang Kita Di Kawasan Sibadu Itu Ada Penurunan Dari Produktivitas Dan Kunjungan Wisata Tapi Kita Ingin Angkat Dan Kita Akan Terus Pertahankan Dan Tingkatkan Dengan Berbagai Cara Kalau Misalkan Dengan Online Kita Melalui Medsos Kita Terus Gencar Untuk Mempublikasikan Kawasan Sibaduyut Jadi Kawasan Sibaduyut Itu Ikonnya Bojongloh Kidul Yang Sebetulnya Tidak identik Dengan Kelurahan Sibaduyut Karena Di sepanjang Jalan Sibaduyut Terdiri Dari Empat Kelurahan Itu Kebonlegah Sibaduyut 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 Nah Itu Tapi Semuanya Hampir Sekecamatan Termasuk Mekarwangi Dan Sibaduyut Yang Punya Pengrajin Pengrajin Sepatu Juga Nah Mudah-mudahan Tadi Disampaikan oleh Bu Camat Di Launching Berapa Waktu yang Lalu Oleh Ibu Kadis Disputbar Kota Bandung Bukeni Dan Mudah-mudahan Ini akan Menjadikan Suatu Trigger Untuk Lebih Maju Lagi Di Kawasan Sibaduyut Sehingga Sibaduyut Seperti Hanya Di tahun-tahun Dulu Ke dalam Masa-masa Kejayaannya Itu seiring Dengan Lahirannya Stasiun TPRI Betapa Bumungi Pada saat itu Tahun 80 Tahun 90 Nah Kita Ingin Bahwa Produk-produk Unggulan Cibaduyut Betul-betul Yang diproduksi Oleh warga Masyarakat Cibaduyut Tadi Juga Kendalanya Bu Camat Sampaikan Ada Yang Dulunya Bapaknya Pengerajin Sepatu Lalu Anaknya Sekarang Kurang Minat Gitu Gak Karena Mungkin Ya Apa Temurun-temurun Temurun-temurunnya Ah Udah lah Saya Misalkan Dengan Apa Nama itu Kegiatan Usaha Yang Lain Tapi Ya Masih Ada Dan Kita Ingin Dorong Seperti Melalui Pelatihan Pelatihan Workshop Dan Sebagainya Agar Generasi Generasinya Terus Lestari Bahkan Bukan Orang Cibaduyut Pun Kita Ajak Untuk Bagaimana Mempunyai Keinginan Untuk Bisa Membuat Sepatu 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 Itu Sebetulnya Kalau Dice Cibaduyut Memang Unggulannya Tapi Juga Ada Produk Lain Yang Disebut Dengan Alas Kaki Ada Sandalnya Juga Ada Yang Produk Produk Yang Lain Sepertinya Tas Kemudian Juga Yang Berbahan Kulit Nah Kompetitor Di Cibaduyut Cibaduyut Bucamat Tadi Sampaikan Itu Ada Dari Sepatu Bogor Ada Tadi Ada Yang Disebut Kata Ibu Bucamat Beli Sekarang Besok Rusak Itu Ada Istilahnya Bucamat Itu Bumis Bumis Itu Beli Hari Rabu Kemis Udah Rusak Sepatu Bumis Sepatu Bumis Itu Mungkin Saya Yakin Itu Bukan Produk Cibaduyut Tapi Produk Yang Lain Masuk Ke Kawasan Cibaduyut Dan Itu Sangat Merugikan Sebetulnya Kalau Kita Lihat Di Lapangan Ternyata Produk Produk Yang Punya Nama Tadi Ibu Cibaduyut Itu Sebetulnya Ada Di Cibaduyut Di Apa Sebutnya Itu Maklun Bukan Maklun Apa Namanya Itu Kalau Sudah Ada Izin Dari Perusahaan Lisensi Gitu Kan Dari Kayak Yang Punya Nama Kemudian Ini Udah Dipercaya Untuk Apa Nama Itu Bisa Melaksanakan Atau Melakukan Kegiatan Produksi Seperti Pabrikan Aslinya Gitu Kan Nah Itu Sudah Ada Di Cibaduyut Kemudian Juga Mereka Sebetulnya Sudah Banyak Online Nah Ini Kalau Mungkin Menjadi Keluhan Seperti Disampaikan Oleh Pemerintah Pusat Juga Kenapa Apa Namanya Itu Jual Beli Secara Langsung Di Toko Atau Di Piece to Piece Gitu Dideteksi Gitu 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 Ya Transaksinya Seperti Kalau Ada Yang Menjual Di Toko Gitu Kan Di Toko Kan Itu Bisa Ditanyakan Omsetnya Berapa Tapi Kalau Yang Melalui Online Ini Yang Itu Kelemahannya Kalau Online Kita Tidak Bisa Tahu Berapa Penjualan Mereka Gitu Ya Hal Lain Kami Sangat Optimis Di Kawasan Nanti Juga Diikuti Dengan Kelurahan Cibadu Tuhan Kidul Kemudian Juga Kepun Legah Dan Kelurahan Yang Lain Akan Mengagendakan Kegiatan Kegiatan Berkesenian Agar Menjadi Daya Tarik Yang Wisatawan Baik Macanegara Juga Sudah Hadir Dan Juga Di Apa Domestik Wisatawan Domestik Nah Ini Yang Menjadikan Suatu Terobosan Terobosan Ingin Bahwa Di Cibadu Itu Suatu Agenda Dan Kita Sudah Dimulai Suatu Agenda Berkesenian Yang Memang Sepertinya Kalau Di Kota Banu Saum Ujo Jadi Para Wisatawan Yang Harus Menyesuaikan Kepada Jadwal Atau Agenda Kegiatan Kita Kita Sudah Punya Komitmen Ada Tidak Ada Pengunjung Kegiatan Jalan Terus Agar Ini Dijadikan Juga Mungkin Kalau Sudah Fix Dan Sudah Punya Komitmen Akan Diingin Dicantumkan Ke Agenda Pariwisata Untuk Dimasuk Kepada Tujuan Tujuan Destinasi Wisata Di Kota Banu Jadi Jangan Sampai Nanti Juga Menjadi Suatu Kendala Kalau Yang Namanya Macet Tempat Wisata Pasti Ada Macet Tapi Ini pun Kami Sudah Antisipasi Dengan Adanya Kantung Kantung Parkir Jadi Jangan Khawatir Di Kawasan Cibaduyut Ada Kantung Parkir Di M Square Kawasan M Square Apartemen Disitu Ada Rukor Dan Tempat Parkir Sangat Luas Kemudian Ada Di Ormil Kemudian Di Geruti Ini Sangat Besar Kantung Apa Namanya Itu Parkir Dan Ini Yang Tidak Menjadikan Suatu Apa Namanya Itu Kekhawatiran Wah Cibaduyut Macet Kalau Macet Sebetulnya Di mana-mana Juga Di Kawasan Wisata Atau Di Kota Bandung Karena Banyaknya Wisatawan Domestik Atau Wisatawan Mancana Negara Yang Masuk Kota Bandung Pasti Ada Kemacetan Ini Juga Bisa Terukur Dari Masuknya Di Tol Apa Namanya Itu Di Gerbang Gerbang Tol Yang Mengarah Kota Bandung Jadi Harapannya Sangat Optimis Bojong Luak Idul Melalui Kampung Kreatif Kawasan Sentra Sepatu Cibaduyut Akan Memberikan Dampak Yang Positif Terhadap Kesejahteraan Warga Masyarakat Kecamatan Bojong Luak Idul Sekian Terima kasih Paparan Dari Kecamatan Bojong Luak Idul Mudah-mudahan Kreatifitas Dari Produk Unggulan Yang Ada Di Bojong Luak Idul Ini Memberikan Suasana Baru Atau Inovasi Baru Untuk Memberikan Juga Ada Pengusaha-pengusaha Yang Ingin Berinvest Di Bojong Luak Idul Biar Sepatu-sepatu Yang Ada Di Bojong Luak Idul Lebih Buming Lagi Untuk Kota Bandung Itu Saja Mungkin Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi